ikra bismirabika lazi al-alak empat ayat wah ini bukan pak gaus yang punya ayat juga saya juga ada ayat ini ya itulah kira-kira yang kedua ya ada kiai awas ini inna la halayu gawr mebikaw minhatta yugawr mebi anfasya ya kira-kira itu yang ketiga kan ada hadis innamal a'malu biniyat ini membangunkan kita untuk kita baca esensi pemilu kan mencari pemimpin negara dan menjadi pemimpin daerah pemimpin seperti apa pemimpin yang negarawan dan itu pemimpin seperti apa pemimpin yang amanah pemimpin seperti apa pemimpin yang melayani amanah itu berarti negarawan mengerti tata pemerintahan mengerti tata demokrasi tata hukum tapi juga paling penting mengerti tata laksana keuangan negara tapi bapak ibu sekalian kalau kita membaca apa yang terjadi di ruangan-ruangan kecil dibawah para pemilih yang muncul wah calon ini banyak duitnya yang didiskusikan nanti kita bakutin dis siapa yang duluan dan paling besar serangan diskusi yang didiskusikan kita baku gosok pokoknya kita adu jotos yang terakhir kita baku GP mungkin saja karena siklus kehidupannya selada siklus bisa saja kita kembalikan kepada saya supremasi partai politik dalam pemilih kita ke depan apa tuh supremasi partai politik dikasih kewenangan partai politik untuk menentukan siapa calon di dalamnya sebab kalau ini kita kembalikan kepada demokrasi liberal ini hasilnya rakyat kita masih miskin eh saya terinspirasi dengan kuliah singkat dari Pak Menteri tadi sebetulnya jadikan hari ini kita diskusi menarik diskusi tentang sesuatu yang kira-kira membuat kita berpikir balik jadi kalau kita istilahkan ini kan kita mau merubah kira-kira undang-undang atau merubah hal yang paling subtantif berkaitan dengan kepemimpinan daerah dan nasional ini di dalam sejarah-sejarah besar terutama di agama-agama setiap ayat itu turun ada asbabul nuzulnya wah ini yang saya pahami di Alquran itu ayatnya itu turun berdasarkan pada keadaan ada asbabul nuzulnya jadi apa yang kita diskusi hari ini sebetulnya sangat luar biasa bagi kita semua mencoba melihat di ayat pertama itu ikrabismirabika lazih al-alak empat ayat wah ini bukan Pak Gauss yang punya ayat juga saya juga ada ayat ini ya itulah kira-kira yang kedua ya ada kiai awus ini inna la halayu gawir mebikaw minhatayu gawir mebikaw minhat ya kira-kira itu nah ini bisa sengaja aja aja udah corong ini karena Pak Aus pasti yang ketiga kan ada hadis innamal a'malu binnian betapa pentingnya di keruangan ini kita membicarakan tentang tiga ayat tadi kita baca mulai dari Pak Gauss tadi bicara tentang aduh kelukesah Pak Ibu Rezka tadi luar biasa menyentuh kita semua ini membangunkan kita untuk kita baca esensi pemilu kan mencari pemimpin negara dan menjadi pemimpin daerah pemimpin yang seperti apa pemimpin yang negarawan kan itu pemimpin seperti apa pemimpin yang amanah pemimpin seperti apa pemimpin yang melayani amanah itu berarti negarawan mengerti tata pemerintahan menurut Profesor Tito mengerti tata demokrasi tata hukum tapi juga paling penting mengerti tata laksana keuangan negara satu sebagai negarawan tapi yang melayani ini kayaknya laksana tugas-tugas para biksu para imam pastor yang melayani dengan hati berarti landasan etik moral dan kearifan kebudayaan disitu menuju apa menurut Profesor Tito Karnavian adalah tujuan cita-cita negara kesejahteraan rakyat jadi pemilu pilkada ini kesana larinya tapi Bapak Ibu sekalian kalau kita membaca apa yang terjadi di ruangan-ruangan kecil di bawah para pemilih yang muncul wah calon ini banyak duitnya yang didiskusikan nanti kita baku tindis siapa yang duluan dan paling besar serangan diskusi yang didiskusikan kita baku goso pokoknya kita adu jotos yang terakhir kita baku GP kalimat ini kan terjadi di pasarin bukan di ruang-ruang kita bicarakan kepemimpinan daerah ini kalau kita kembali ke 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 ayat tadi ikrah dan seterusnya tadi ini kan kita harus baca oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kalau boleh kenapa kita tidak mulai pikir sekarang bahwa revisi undang-undang ke depan saya juga Paris Wantoni tadi mengatakan mungkin sekarang kita revisi saya pikir ini memang harus kita sedikit hati-hati tidak bisa juga terlalu cepat barang ini di revisi mungkin saja karena siklus kehidupannya selada siklus bisa saja kita kembalikan kepada supremasi partai politik dalam pemilih kita ke depan apa itu supremasi partai politik dikasih kewenangan partai politik untuk menentukan siapa calon di dalamnya sebab kalau ini kita kembalikan kepada demokrasi liberal ini hasilnya rakyat kita masih miskin masih butuh sentuhan masih fantasi yang lebih diprioritaskan harapan-harapan ketimbang fakta-fakta lapangan ya begini hasilnya yang terjadi adalah liberalisasi politik yang hampir kita tidak bisa bayangkan hasilnya oleh karena itu maka saran saya mulai sekarang kita di komisi 2 sebagai penentu atau penyusun nanti perbaikan partai politik ke depan kita kembalikan ini ke sistem bisa saja sistem lama kasih kepada pemilu pilih tanda gambar partai politik sebagaimana esensi bahwa peserta pemilu itu menurut undang-undang nomor 17 nomor 10 itu adalah partai politik dia yang menyusun siapa-siapa yang menurut partai politik berdasarkan pada ideologinya berdasarkan pada pandangan praktisnya dan segala macam siapa orang-orangnya di dalam sehingga yang terjadi adalah pemilihan kembali kepada tanda gambar siapa yang terpilih nanti partai politik memberikan kewenangan ke dalam saya kira itu mungkin saja dulu sejarahnya ada tetapi sekarang selalu berputar ini barang kembali lagi ke masa lalu karena menurut saya kalau kita kembalikan kepada supremasi partai politik pasti yang muncul adalah partai politik yang berkeadaban itu sudah pasti politik yang berbudaya itu sudah pasti politik yang berorientasi kepada kesejahteraan itu pasti politik yang intinya adalah partai politik dengan ideologinya dengan berbagai macam gagasannya partai politik gagasan maka pasti semua berlomba-lomba untuk bagaimana kesejahteraan rakyat sehingga benar-benar partai politik itu eksis dipilih oleh rakyatnya saya kira itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati